Halo pemirsa, biasanya merajut kita menggunakan jarum, tetapi hari ini kita akan belajar merajut dengan menggunakan jari-jari kita saja. Nah, atau yang biasa disebut dengan yubiami. Nah, untuk melakukan yubiami ini kita hanya memerlukan satu roll benang saja. Benang yang kita gunakan adalah benang bulky atau benang yang berukuran besar. Benang yang kita gunakan juga biasanya bermotif agar terlihat lebih menarik. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat yubiami ini adalah kita akan membuat sebuah simpul. Simpulnya seperti biasa, jadi kita lilitkan di jari, kemudian kita ambil dan kita tarik seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam jempol. Langkah yang kedua adalah kita lilitkan benangnya bolak-balik seperti ini. Kemudian dari kelingking kita akan mengambil yang bawah dan kita keluarkan ke belakang. Seperti ini. Kemudian kita akan mengulang lagi dengan melilitkan benangnya seperti ini. Kemudian kita ulang lagi, kita keluarkan dari kelingking yang bagian bawah. Kemudian kita akan mengulang kedua langkah ini berulang-ulang. Sampai mencapai panjang yang kita inginkan. Apabila sudah rada panjang, kita keluarkan yang di jempol karena yang di jempol itu hanya berfungsi sebagai jangkar di awal. Selamat menikmati. 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 benangnya kemudian kita memasukkan ekornya ke dalam lubang yang terakhir kemudian kita tarik seperti ini kemudian kita akan menyelipkan ekor ini ke dalam seperti ini seperti ini sehingga ekornya tidak terlihat kemudian kita melakukan hal yang sama dengan ekor yang tadi kita dapatkan di awal selesai selesai baiklah pemirsa jadi beginilah shell yang kita buat dengan menggunakan teknik Yubyami kita juga bisa membuatnya dengan berbagai macam warna sesuai yang kita inginkan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati